kita mau sarapan dulu di denis lantai dua dari hotel ini jadi selama di jepang ini kita belum merasakan paket sarapannya family restoran biasanya padahal kita kalau pagi makan di family restoran ada morning setnya yang lebih murah dari lunch dan dinner keluar lift belok kanan terus belok kiri loh denis yuk sarapan yuk ini sarapannya ada apa ini berarti radian sosis telur dan lain-lain lebih murah ya dari ini biasa kalau di family restoran itu ada yang yang namanya drink bar jadi ini kebutuhan dari paket yang dipesan bersih saya ada drink bar nya tapi dia nggak mau pakai jadi saya memakai jadi ada kopi soft drink dan lain-lain bisa ambil sekuasnya contohnya saya ambil kopi ini di sana ada pesan pembuat kopi ada dispenser soft drink ada air mineral dan macem-macem tapi meskipun kalian nggak pesen drink bar tetap dapat air mineralnya gratis dan bisa direfill sepuasnya juga dan ambilnya juga sama di tempat drink bar ya untuk air mineralnya BTW di sini yang datang orang asing yang banyak kebalikannya dengan restoran yang kita datang kemarin masyarakat yang orang asing di sini kebanyakan orang asing orang jepang nggak deh mungkin cuma satu dua ya yang lain banyakan orang asing termasuk kita mungkin karena kalau orang asing ya artinya familia restoran seperti ini kalau restoran yang autentik seperti kemarin memang itu ternyata murah loh nggak selalu mahal padahal enak dan tempatnya apa ya ya nyaman dan yang paling penting masakannya autentik masakan Jepang udah datang ya ini pofu miso soup nasi ikan ini apa ini ini loba nori french toast dan sausnya kita mau cari oleh-oleh dulu di dekat stasiun tanggihab ada sini ada banyak kebalik oleh-oleh ya dan ada satu tempat yang kita dulu pernah beli yang lumayan lama jadi di sini itu ada semacam made cafe gitu ya yang misalkan kita makan itu dilayani dengan oleh orang Jepang yang pakai baju kayak made itu mati dan di Akihabara ini adalah mota anime gitu ya jadi banyak yang bernuasa anime-anime itu wow jadi yang suka anime itu wah ini surganya di sini di dekat stasiun Akihabara ini juga ada AKP48 Cafe dan Gundam Cafe tuh kelihatan nggak ya yang suka sama AKP mestinya suka di sini jadi pas di depan ini ada Jabara Station disitu langsung AKP Cafe & Shop sebelahnya AKP48 ada Gundam Cafe terus di Jepang itu ada yang namanya ini Excelsior Cafe jadi inget yang mirip-mirip sama ini ya di Indonesia Excelsior ini salah satu jalan utamanya Hiabara wame banget ya di sini banyak yang jual elektronik-elektronik gitu bekas maupun baru kita mau cari makan siang di Royal House seperti yang sebelumnya pertama panas banget ini tapi kelambinnya kodok-kodok aku masih kembang masih kembang kelambinnya kodok-kodok aku kamu udah unik loh nih kembang akal merek-merek berapa terujud ya manas iya kemana sih ini di belakang loh ini di sini banyak kayak gini kelihatan nggak ya yang apa namanya pakai bajunya kayak maid memantuk ya memang mereka kerja di maid cafe itu mempromosikan kafenya kasih brosur gitu supaya kita datang ke situ ini dia oh ya folks yuk kita masuk yuk nah nanti sudah datang sini restorannya ya dan ini pasangan cinta bang katanya nasi goreng padahal bukan kayaknya kita ada gimas udah kenyang sekarang kita mau coba jalan-jalan ke daerah ryogoku disana banyak orang-orang yang main sumo itu ya kita sudah sampai di stasiun ryogoku ini kalau mungkin ada mau ada pertandingan sumo apa-apa ngantri semuanya kita sudah sampai di stasiun ryogoku itu kita sudah sampai di stasiun ryogoku ini kita sudah sampai di stasiun ryogoku ini 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 tapi masih kecil itu orang sumo ini kami ya itu ada artis sumo yang datang itu kelihatan gak ya jadi ternyata bener tadi kita sempat tanya itu ada pertandingan sumo cuma kalau mau lihat hari ini tiketnya sudah habis jadi kalau mau beli itu hari-hari sebelumnya atau di hari itu tapi pagi banget jam 6 itu katanya dan paling murah katanya kalau hari itu belinya itu 2.000 yen sekitar 250.000 lah ya itu kursi paling belakang sendiri katanya gak ketok sepertinya semua yang biasanya jalan-jalan di jalan jalan biasa di jalan terakhir ini pada semua pada ngumpul lihat ini ya apa senpai-senpanya pertandingan sumo tadi itu pertanding sumo biasanya padahal di jalan sini biasa orang yang sumo itu jalan-jalan dan B2B ini saya lagi di depannya Manabi Japanese Language Institute dimana saya pernah mengawancarai Hatta Adetakashi itu dari yang bekerja disini cuma di kampus Nagano ya mungkin nanti akhir bulan ini saya posting itu hasil interview saya sudah saya kasih teks jadi silahkan dilihat lucu juga orang ini di pintu masuk utama stasiun Trogoku ini ini ada ini cap tangan dan tantang tangan masing-masing banyak ya pesumuh-pesumuh dan ada datanya contohnya ini namanya dan kelahirannya tinggi badan dan berat badannya berat badannya berat badannya ada 200 ribu baru sudah di mobil program ini kita mau balik ke hotel dulu ya ini salah satu jalan seperti biasa saya sudah ngantar isi saya ke hotel ya biar disirah dulu nanti malam biar pas lagi sekarang saya mau sendiri jalan-jalan lihat-lihat elektronik yang second-second siapa tahu ada yang bagus dan bisa dibawa pulang ke Indonesia gak ada yang menarik balik aja nih ke hotel disirah juga nanti malam jalan lagi sudah malam dan waktunya makan kita keluar cari makan mungkin di royal house yang tadi ini suasana depan hotel malam hari nih terima kasih ya gini nih suasana malam ya kayak di luar negeri kita disini lagi kalau pemandangannya bagus tetap di royal house yang tadi cuman ini malam suasannya beda dan ada menu yang penasaran mau coba ini sudah datang saya di jawa kare kare jawa katanya karage dan omuraisu itadakimasu karanya dituang di atas nasi ini kelihatan nggak ya dia siapaan tokyo dribbling di akibai ternyata jam setengah 9 sudah banyak toko yang tutup sudah mulai sepi enggaknya agak tak pikirnya agak malam sekarang kita berjalan balik ke hotel untuk packing karena besok kita persiapan untuk check out dan pindah ke hotel di Bandara Haneda karena besoknya lagi pagi banget saat kita balik ke Surabaya lewat Hongkong bagi kalian yang suka video perjalanan kita silahkan like dan subscribe siapa tahu nanti saya bikin open trip yang bisa kalian ikut jalan-jalan ke Jepang bersama saya dan istri saya ternyata dari hotel kita Akihabara ini kelihatan Tokyo Skytree jelasnya kelihatan nggak itu ya berarti mesti mulai kemarin kita dapat view bagus baru sadar sekarang ini selamat menikmati